Hai, ketika kita memasukkan rumus ini ke dalam custom format cell, maka setiap mengisi angka positif akan diikuti huruf buah. Memasukkan nilai negatif akan berubah menjadi apri Excel, angka 0 tidak akan tampil, dan setiap teks akan berubah menjadi warna merah. Menariknya, cell B3 dapat dilakukan penjumlahan, berbeda dengan cell yang digabungkan dengan teks biasa, akan menghasilkan error value. Mari kita bahas, bagaimana cara custom format cell Excel. Ada banyak cara untuk membuka format cell, bisa dengan menekan Ctrl-1, bisa juga mengklik kanan, lalu memilih format cell, atau mengambilnya pada menu Home, Format, lalu Format Cell. Untuk diketahui, Custom Format Cell Excel, mempunyai 4 argumen, yakni positif, negatif, nol, dan teks, dan setiap argumen akan dipisahkan, oleh pembatas argumen. Jika melihat pada contoh kasus, maka setiap rumus, dapat dipisahkan menjadi seperti ini. Mari kita lihat pada argumen positif, tanda pagar berguna, untuk menampilkan angka, tanda titik sebelum, tiga tanda pagar, membuat setiap angka ribuan, akan ditampilkan dengan titik, tanda bintang atau asteris, akan mengulang karakter berikutnya hingga batas cell, karena setelah tanda bintang yakni spasi, maka pada tampilan Excel, seakan menjadi kosong, dan teks yang diapit dua tanda kutip, berfungsi menambahkan teks ke dalam formula. Format pertama, akan membuat setiap akhir angka, menjadi spasi hingga akhir cell, dan ditambahkan teks buah, dan bila dimasukkan angka nol, akan menghasilkan tulisan buahnya saja, karena pada custom format cell-nya, hanya dimasukkan argumen positif, untuk format kedua, jika diisi nol, akan menampilkan angka nol dan buah yang berdekatan, karena untuk satuan pada format angka dibuat nol, dan tidak ditambahkan tanda bintang. Untuk format ketiga, akan menampilkan angka dengan mata uang rupiah, di mana angka berada di akhir batas cell, dikarenakan ditambahkannya lambang bintang, atau lambang asteris. Pada argumen negatif, karena kita hanya memasukkan teks, yang diapit tanda kutip dua, maka setiap angka negatif, akan menghasilkan teks tersebut, hal ini bisa dilihat, pada format yang pertama. Pada format kedua, setiap angka negatif, akan mempunyai lambang negatif, dan diikuti teks hutang, dan format ketiga, akan menghasilkan angka negatif saja. Pada argumen nol, karena kita tidak mengisi apapun, maka setiap angka nol yang dibuat, tidak akan tampil. Jika ingin menampilkan jadi strip, tinggal rubah menjadi strip, dan jika kita tidak mengisi apapun, pada semua argumen, dan hanya membuat pembatas argumen, maka semua angka positif, negatif, nol dan teks, tidak akan menampilkan apapun. Pada argumen terakhir, berguna untuk teks, di mana red untuk memberi warna merah, dan tanda add, akan menampilkan teks yang dimasukkan. Anda bisa juga menggantikannya, dengan warna lain, seperti black, white, blue dan lainnya, atau bisa juga mencoba, dengan kode color lalu diikuti angka. Jika dapat ilmu hari ini, klik subscribe, dan tonton video lainnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.